Hai meninggalnya yujuyun lagi-lagi menambah daftar Idol Korea yang meninggal dunia karena bunuh diri di tengah hidupnya yang glamour terkenal punya banyak fans kenapa Idol Idol Korea ini lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya kita akan bahas setelah ini sebenarnya kalau kita cek daftar Korean Idol yang meninggal itu enggak sedikit ya mulai dari Suli Gohara Asojin Kim Jonghyun terus siapa lagi ya Uni dan lain-lain ya sebenarnya kita harus sadar bahwa mengapa mereka di tengah hidup yang glamour terkenal banyak uang punya fans dimana-mana kenapa malah dengan kehidupan yang seharusnya bahagia kehidupan yang diimpikan itu malah mereka mengakhiri hidup dengan mengakhiri hidupnya kita mulai dari kalau kalian tahu produs X101 ya serial apa serial TV atau serial yang menjelaskan bagaimana seorang trainee menjadi Idol kan dengan segala macam persaingannya dan latihannya maka kita harus tahu bahwa untuk menjadi Idol itu pasti punya stress yang sangat luar biasa jadi sosok pavli figur kadang bukan hal yang muda ya padatnya jadwal di dunia hiburan membuat seleb atau Idol Korea ini stress berat bahkan bisa mencapai depresi belum lagi jika ada masalah pribadi ada masalah keluarga yang kemudian menambah beban pikiran karena sudah sudah enggak tahan jadi stress itu bisa saja membuat seseorang hilaf sehingga punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya ada banyak dekatan artis yang yang dikabarkan tewas karena aksi bunuh diri misalnya Pak Yongha winter Sonata ya 2010 gantung diri lalu Johnyunsa ini sebelumnya juga Yongha ada depresi jadi karena bapaknya ya kena penyakit kanker perut ya enggak enggak kunjung sembuh belum lagi itu tadi masih stress persaingan ketat antar artis dunia entertainment Korea memang ya gaya hidupnya memang sangat keras dan tidak kena lelah siapapun yang enggak siap bekerja tanpa mengenal waktu ya ya pelan-pelan akan tergeser akan tersingkir begitu juga selebritisnya jadi enggak ada waktu enggak ada cara lain untuk bertahan selain semakin berusaha memberikan yang terbaik saat sudah nggak bisa memberikan yang terbaik ya akhirnya ya pilihannya tragis penuh diri terus apalagi ya kadang beberapa kalau kalian pernah baca ya lijun ya mantan personel MBLA Q mengaku jika dirinya sering tidur susah tidur ya susah tidur dan juga bipolar karena ia sudah karena enggak mau bersaing nggak mampu bersaing dengan keras ya kehidupan sebagai selebritis kadang juga dia mengaku sering insomnia akut dan yaitulah kemudian bisa jadi depresi yang yang ujungnya jika parah bisa berakhir pada kematian Hai selanjutnya memang konsultasi ke psikiater itu masih dianggap tabu jadi kalau di Amerika mungkin atau di Jepang artis-artis ketika capek punya psikiater pribadi ya tapi di Korea itu masih tabu karena dia nggak mau ikut konseling untuk ya supaya tidak ada pemberitaan bahwa artis tersebut atau idol tersebut pakai jasa psikolog atau psikiater contohnya misalnya salah satu manajer agensi penyanyi Korea menyebutkan bahwa salah satu penyanyi menolak ya berkonsultasi pada psikiater supaya citranya popularitasnya itu bertahan jadi nggak heran banyak yang salah Korea ini mengalami kangguan kejiwaannya tekanan ekonomi jika ya jika sudah memilih berenang di dunia hiburan kaya hidup jelas tinggi apalagi sebagai selebritis ya nggak hanya kehidupan pribadi yang akan dibongkar habis oleh netizen tapi juga kondisi ekonominya juga jadi ada yang kemudian tertekan dan ya akhirnya milih menghabisi nyawa mereka sendiri ya ketika teman-teman artis lain bisa style keren terus trend fashion terbaru ya mereka yang tergelompas-pasan akan mengalami tekanan seperti itu karena mereka nggak terdongkrak mungkin alasannya karena kurangnya budget ya jadi beberapa banyak yang kemudian memilih mengakhiri hidup karena memang sudah nggak bisa mengejar dengan tingginya kaya hidup di Korea jadi kayak gitu mungkin kalian punya komentar lain dan ya sebagai fans buat kalian kalian harus lihat dulu apakah Idol yang kalian idolakan itu memang bener-bener bahagia hidupnya atau justru malah lebih tragis daripada kalian jadi gitu ya terima kasih Selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati